Bulog Sultra menjamin stok pangan saat ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Stok beras di gudang Bulog Sultra saat ini mencapai 30 ribu ton, dipastikan bisa menuhi kebutuhan masyarakat hingga Agustus 2018. Komoditi lain seperti gula, tepung, terigu, bawang, dan minyak goreng juga dipastikan Bulog Sultra bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Gendati stok dipastikan aman namun Bulog Sultra tetap akan melakukan pemantauan perkembangan harga pasar. Pasar itu berkisar di ketahanan 3,6 bulan. 3,6 bulan artinya penyaluran yang dilakukan oleh Bulog selama dengan stok yang dikuasai itu bisa 3 bulan kita bisa salurkan. Selama bulan Ramadan, Bulog bersama perintah kota Kendari bekerjasama melakukan operasi pasar di beberapa wilayah. Dari Kendari Mutarudin, E-News memberitakan. Terima kasih sudah menonton。 Terima kasih.